Kasus bayi dibuang orang tuanya kembali terjadi. Di Pati, Jawa Tegah, bayi berjadis kelamin perempuan ditemukan teronggok di kandang sapi. Gerak cepat petugas pun kemudian berhasil mengungkap siapa pembuang bayi malang ini. Warga desa Trigono, kecamatan Puncakwangi, Pati, Jawa Tengah, heboh menyusul penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di kandang sapi milik salah seorang warga. Oleh pembuangnya, bayi malang ini disimpan di dalam kardus. Bayi ditemukan warga pada pagi hari saat yang bersangkutan hendak membuang sampah. Warga lalu melampor ke perangkat desa dan posek Puncakwangi. Sementara bayi kemudian dibawa ke puskesmas Puncakwangi 1 untuk dirawat. Diperkirakan bayi perempuan dengan berat badan 2,8 kg dan panjang 47 cm tersebut lahir sekitar 3 atau 4 jam sebelum ditemukan. Dua hari berselang, polisi berhasil menciduk pembuang bayi tersebut yang tak lain ibu kandungnya sendiri. Pelaku berinisial S usia 33 tahun merupakan warga Dukupatuk Desa Trigono, kecamatan Puncakwangi, Pati, Jawa Tengah. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, peneriksaan saya saksi di lapangan, kemudian berhasil dilungkap bahwa pelaku atau tersangkanya ini merupakan ibu dari bayi tersebut, kemudian bayinya dibuang karena bayi tersebut bukan merupakan hasil dari perkawinan yang salah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 305 KUHP tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman paling tinggi 5 tahun 6 bulan penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rahim, TV One mengabarkan.